Hai ketemu lagi dengan saya Bidan Yesy di YouTube channelnya Bidan kita Nah seperti biasa sedikit sekali aku akan sharing tentang gerakan-gerakan sederhana yang bisa anda lakukan setiap hari Ibaratnya kayak mini sequence yang bisa anda lakukan setiap hari supaya anda followersnya Bidan kita semakin sehat Semakin menyenangkan hidupnya karena pada saat hamil bebas keluhan nih ya kan Nah so jangan lupa subscribe like dan komentar di YouTube channel ini Dan juga share ke teman-teman yang lain kalau misalnya anda punya apa namanya Ibaratnya punya keluhan kemudian anda pingin aku mau dong dibikinin mini sequence Untuk aku bisa ngelakuin secara mandiri di rumah silahkan tulis di kolom komentar Apa saja keluhan anda siapa tahu nanti aku bisa bikinin oke Dan jangan lupa untuk dilatih terus ya Oke Hari ini aku akan share tentang gerakan-gerakan morning Mini morning yoga sequence Jadi bangun tidur biasanya kan pekel-pekel tuh So gerakan ini bisa anda lakukan di atas tempat tidur mu Atau misalnya anda ternyata semangat anda boleh gelar matras seperti ini Seperti saya saat ini Tapi kalau misalnya anda masih mager belum bisa bangun sepenuhnya anda boleh lakukan di atas tempat tidur Paling alat yang bisa dilakukan Alat yang dipakai cuma strap Kalau misalnya nggak ada strap Misalnya ada handuk atau handuk kecil atau pasmina atau apa saja anda boleh pakai kok Kalau seandainya tidak ada pun juga nggak ada masalah ya Nah alat yang digunakan paling cuma strap Kemudian kita saat ini nggak butuh handuk sama nggak butuh balok Cuma biarin aja ini di samping saja ya Nah kita awali dari bangun tidur Jadi ceritanya skenario nya adalah anda bangun tidur gitu ya Oke kita mulai dari pas bangun tidur otomatis berarti pas lagi tidur terlentang Oke begitu bangun tidur silahkan stretching dulu lurusin kakinya Telapak kakinya pointing naikkan tangannya ke atas Sukta ufah hastasan panjang Seolah-olah kita kayak menggelia dulu rasakan stretch Kakinya boleh di flexing kemudian di pointing kemudian di flexing lagi Lalu di pointing lagi Kemudian geser dulu kakinya ke samping kanan Kemudian badannya ke samping kanan juga stretch Tangannya boleh dipegang Telapak pergelangan tangannya boleh dipegang stretch Teman-teman rasakan ke stretch otot-otot di area sisi kiri tubuh Kemudian gantian di sisi sebaliknya Stretch juga Rasakan stretching pindah ke sisi sebelah kanan tubuh Oke kemudian kembali Lalu silahkan tekuk lututnya buka kakinya lebar dulu Tangannya dibuka samping kanan samping kiri Kemudian kita 90-90 degree dulu Heatnya di twist sedikit Supaya bisa merasakan nyaman Nafas dulu Biar pegel-pegel sepanjang hari itu hilang Oke Kemudian Habis itu Anda boleh ambil si Apa namanya Stripe yang tadi sudah anda siapin Kaki yang kiri tekuk sedangkan kaki yang kanan Tarik kakinya ke atas Tarik kakinya ke atas Pastikan Apa namanya Heelsnya panjang Heels dorong ke atas Heelsnya Sehingga teman-teman rasain di area betis panjang gitu Rasain sampai ke bokong rasanya Panjang Anda boleh pegang dua tangannya Oke Buka dadanya Ini supaya kaki anda Enggak bengkak-bengkak lagi Dan supaya kakinya enggak kram Enggak gampang kram Dari sini kita tegangkan Kemudian kita dorong Satu Lepas Dua Lepas Tiga Lepas Empat Lepas Lima Lepas Oke Gantikan di sisi satunya Kaki yang kanan tekuk Santai saja Kaki yang kiri tarik Kadang-kadang kanan dan kiri berbeda rasanya Seperti tadi Seperti sebelumnya Tumit kaki kirinya panjang Kamu tekan Kamu tarik Ini strapnya Ke arah bawah Ke arah badan anda Sehingga Anda bisa ngerasain sampai ke pinggul Panjang Hamstringnya Atau petisnya Kemudian Jorong lima kali Kakinya Satu Lepas Dua Lepas Tiga Lepas Empat Lepas Lepas Dan lima Lepas Oke Kembali Sekarang singkirkan strapnya Kemudian buka kakinya ke samping kiri Samping kanan Lima kali Satu Dua Ke Ketia Ke arah ketia Jadi jangan di perut Biarin saja perutnya Jangan sampai ke gencet Ya Rasakan stretch Supaya punggung dan pinggang Enggak capek lagi Enggak sakit lagi Baru setelah itu Lakukan happy baby Silahkan tekuk dua-duanya kakinya Pegang telapak kakinya Kemudian bulingin badannya ke samping kiri Samping danan Rasakan stretch Punggungnya kayak dipijit sama lantai Atau dipijit sama kasur anda Matras anda Kemudian silahkan turunin pelan-pelan Silahkan miring di salah satu sisi Kemudian anda silahkan duduk Oh ya satu lagi Tadi aku lupa untuk Enggak ngasih tau bahwa Kita kalau misalnya Nanti teman-teman di matras Gelar matras Berarti mungkin anda butuh selimut Tapi kalau misalnya anda di atas tempat tidur Berarti enggak perlu selimut dong Siapkan selimutnya Anda siapkan selimutnya Selimutnya terlipat dulu Nah fungsi selimut ini Untuk membantu anda Supaya lututnya enggak sakit Kasih double selimutnya Supaya lututnya enggak sakit Kalau misalnya anda di atas tempat tidur Anda enggak perlu tata-tata selimut lagi Jadi mulai dari table Oke Pastikan telapak tangan tepat di bawah bahu Lutut tepat di bawah panggul Tekan kakinya Kemudian di inhale Padahal lihat ke arah depan Atas Exhale masukin tulang ekor Untungan punggung Padahal lihat ke arah Lakukan tiga kali lagi Inhale Kemudian exhale Lalu inhale Padahal lihat ke arah depan Exhale turun Last one Inhale Kemudian exhale turun lagi Dari sini kita bikin Buka sedikit kakinya Kita stretch sebentar Inhale buka tangan kirinya Exhale masuk ke bawah Inhale buka tangan kirinya lagi Masuk ke bawah Last one Inhale Buka Exhale turunin Bahu kiri nempel ke kasur atau ke matras Kemudian tangan kanannya panjang Naik atas kepala Nafas dulu inhale dan exhale nafas Rasakan stretch di area belikat dan punggung Kemudian gantian di sisi satunya Inhale buka tangannya Buka dadanya Exhale masuk Inhale buka lagi Exhale masuk Inhale buka Exhale masuk Taruh bahunya di bawah Kepalanya di taruh saja Tangan kirinya panjang ke arah atas kepala Nafas dan Nafas dan relax Bagus sekali Inhale dan exhale Nah kalau sudah Baru Mulai table lagi Buka lututnya lebar Tumit dijadikan satu Lalu panggulnya diletakkan di tumit Panjangkan tulang belakangnya Dainya lebar Dainya lebarkan di matras Nafas Inhale dan exhale nafas Lalu inhale dan exhale nafas Aduh muka Lirasa Sekarang Makan kepalanya Turut Mundur Tapetin lututnya Kemudian Stress dulu di sebelah kiri dan kanan Taruh tangannya di samping tangan kanan Naikkan tangannya ke atas Inhale dan exhale Lipat tubuhnya ke samping kanan Bikin big circle Boleh tiga kali Boleh lima kali dulu Supaya anda seger nanti pada saat anda bangun tidur Oke Gantian di sisi satunya Taruh tangan kirinya di bawah Tangan kanannya naik ke atas Lipat di sisi sebelah kiri Bikin big circle lagi Supaya nyaman dulu Nah Enak kan? Baru kemudian setelah itu Silahkan lurusin kaki Ini tangannya lurus dulu Inhale Exhale turun Kemudian lurusin kakinya Kakinya lurus Supaya tidak kesemutan Lurusin kakinya Kemudian Flexing Pointing Flexing lagi Pointing lagi Flexing lagi Pointing Kemudian putar-putar dulu Oke Baru setelah itu Siap menjalani hari Oke Oke Nah Gimana? Kalau anda yang ingin Ngerasain jauh lebih Abdul lagi Jauh lebih enak lagi Dan lebih nyaman lagi Dan dapat hasil yang maksimal Silahkan anda ikut Kelasnya bidan kita Ada kelas online ya Jadi kelas online itu Anda bisa yoga dari rumah Dan kita awasi bener-bener Dari sini Kita yoga bersama Kemudian silahkan cek di bawah Apa namanya Informasi-informasi yang ada Kemudian termasuk Apa namanya Cara daftarnya dan lain sebagainya Oke Terima kasih dan Bye bye